N-Max Neo melawan N-Max Turbo Selamat datang di Pertamax7.com channel Salam maksimanya Hari ini saya di Deta Jogja Ketemu dengan Yamaha N-Max Neo Maupun Neo S Melawan Yamaha N-Max Turbo Sama-sama Varian terbawah berarti ini ya Sama-sama N-Max Tapi beda ya Bedanya hampir 3-4 jutaan Tergantung versi Karena Yamaha Neo ada 2 ya Neo biasa dan Neo S Kalau Neo S sudah pakai Kiles Kalau ini Neo Polos belum pakai Kiles Nih Nih ya Oke dan Mas bedanya apa sih Kok harganya beda 4 juta lah kurang lebihnya Sebenarnya sama ya Desain sama Cuma warna aja yang berbeda Roda, ban, rim sama Mesin pun mirip ya sebenarnya ya Mesin 155,1 cc Turunan dari Yamaha Lexi LX 155 Dia pakai tensioner oli Sama-sama berpendingin cairan Tapi 4 juta itu sesuatu ya Kenapa harganya bisa 4 juta bedanya Mungkin adalah karena permainan warna Yang pertama Kalau Yamaha N-Max Neo itu glossy pak deh Mengkilap seperti ini Kalau Yamaha N-Max Turbo itu diamet Atau ngedop Itu yang pertama Yang kedua adalah fitur dari kiriannya Yaitu kirian turbo Yamaha N-Max Turbo ini kiriannya sudah pakai Y-CVT atau CVT elektronik Sedangkan Yamaha N-Max Neo masih pakai kirian konvensional Menggunakan roller konvensional Lumas bedanya apa? Oke Y-CVT itu untuk pergerakan dari puli depannya Menggunakan elektronik Sedangkan kalau Yamaha N-Max Neo saja Ataupun Neo S Itu pergerakan puli depannya Buka tutupnya pakai roller Sehingga secara respon Akselerasi akan lebih cepat Lebih instan dari Yamaha N-Max Turbo yang Y-CVT Karena dia menggunakan sensor, komputer dan juga aktuator Yaitu ada motor listrik untuk pergerakan puli depannya Secara respon mesin memang Aku lebih suka naik Yamaha N-Max Turbo Wajar ya Beda 4 juta Tapi memang secara performa Bagi saya lebih kencang yang N-Max Turbo Dan disini ada tombol Y-Shift Ini untuk bisa akselerasi Yaitu saat kita gas Terus kita pencet Dia akan downshift Terus ngegas Dan bisa untuk engine brake Nah ini misalkan lepas gas Dipencet Dia akan gerenng-gerenng Ada 3 step ya Ada juga riding mode-nya Yaitu S dan T Spot dan tone Bedanya 4 juta Untuk menebus Y-CVT Atau kirian Turbo Sedangkan kalau Yamaha N-Max Neo Itu tidak ada apa-apanya ya Di saklar kirinya Nih Lihat Gak ada pade Jadi ya ini metik konvensional gitu aja ya Digas ya jalan Oh iya ini meluruskan Pemahan-pemahan pemirsa ya Ada yang belum dapat Kalau Yamaha N-Max Turbo itu Digas gak jalan Gak sama saja ya Jadi kita starter Kita gas ya jalan normal Seperti biasa Seperti metik konvensional Bedanya Kalau Yamaha N-Max Turbo ini Bisa di intervensi ya Bisa kan saat jalan Kita butuh Tarikan lebih cepat Akselasi lebih cepat Kita pencet ini Dia akan sedikit downshift ya Untuk puli depannya Putaran mesin akan naik Dan Ngacir Lebih ngacir Untuk Menyalip kendaraan lain Mendahului kendaraan lain Seperti itu Lantas dengan harga 4 juta World 8 gak mas Beli Yamaha N-Max Turbo Bagi saya Yang suka untuk Akselasi cepat Untuk downshift Alias untuk engine brake Pengen untuk Menyalip lebih Kenceng Yamaha N-Max Turbo Watt-in saja Meskipun lebih mahal 4 juta Tapi kalau misalnya Gak suka Ini Gak suka tombol-tombol Gak butuh W-shift Terus Mesin Yamaha Lexi Lexi sudah dianggap cukup Ya ini gak masalah ya Yamaha N-Max Neo itu Bagi saya juga sudah Mumpuni Seperti itu ya Tapi kalau Pemisah mania teknologi Pengen mencoba hal baru Cara baru naik Matic Ya ini Yamaha N-Max Turbo Jadi Beda 4 juta Bagi saya World 8 Bagi saya Gak tahu Kalau bagi memisah Karena beda orang Beda keuangan Yang jelas Mau N-Max Neo Neo S Maupun N-Max Turbo Terbawah ini Bagi saya Sudah enak semuanya Tinggal disesuaikan Dengan preferensi Masing-masing Atau preferensi Pribadi ya Mau yang Neo Mau Neo S Mau Turbo Silahkan Yang jelas Yang Turbo Lebih canggih Karena ada Y-shiftnya Ada ini Tuas Untuk Y-shiftnya Dan kiriannya Sudah pakai Elektronik Dibandingkan dengan Yamaha N-Max Neo Maupun N-Neo S Yang masih pakai Roller konvensional Seperti itu Kalau misalnya suka Oprek-oprek Kirian Suka Oprek Berat Dari roller Ataupun Kita sudut-sudut Untuk si Pullenya Ya Mau gak mau Beli yang Yamaha N-Max Neo Ataupun N-Max Neo S Sedangkan Kalau misalnya Dari pabrikan Sudah pengennya Bisa Gonsi Bisa Upsi Akselerasi Ya belilah Yamaha N-Max Turbo Seperti itu Terus Untuk fitur Yang mungkin Ada yang menganggap Gak penting Ada yang menganggap Penting Mungkin adalah Antara Yamaha N-Max Neo Dan N-Max Turbo Itu pembedanya Yang jelas Di bagian Suspensi belakang Memang sama-sama Tabung Tabung Tapi untuk Yamaha N-Max Turbo Sudah ada Settingan untuk Pilotnya Pilot 1 Ini Pilot kosong Atau Ndol Alias Untuk Ini lebih empuk Sedangkan Kalau dikeraskan Naik ke Pilot 1 Dia akan lebih keras Seperti ini Pakai Oping Jadi ada 2 setelan Yang standar Dan juga lebih keras Itu saja sih Oke Dan mungkin Yang bikin galo adalah Bukan fitur mesin Sebenarnya Tapi adalah warna Karena Yamaha N-Max Neo Ataupun Neo S Itu warnanya lebih variatif Ada merah Ada putih Ada hitam Ada biru Sedangkan Yamaha N-Max Turbo Itu cuma ada warna Silver Dan juga Makna Magma Black Warnanya Seperti itu Kita cek lagi Ini cuma ngomong-ngomong Saja Kalau suspensi belakang Yamaha N-Max Yang Neo Ataupun Neo S Itu memang ada tabungnya Tapi tidak ada Settingan Pilotnya Tapi kalau Misal mau Pasang Suspensi belakang Yamaha N-Max Turbo Ke Yamaha N-Max Neo Bisa kok Oke Selebihnya sama ya Speedometernya sama loh Yamaha N-Max Turbo Maupun Yamaha N-Max Neo Bedanya Kalau N-Max Turbo Speedometernya ada fitur YECVT Maupun Reading Mode Tapi kalau Cara tampilan Sama kok Nih Tapi ini Nggak bisa nyalakan ya Karena nggak dipasang Akinya Oke Itu dia Uneng-uneng dari Pertamax7.com Siapa tahu Pemisah galau Siapa tahu Pemisah bingung Mas pilih mana Yamaha N-Max Neo Neo S Ataupun Yamaha N-Max Turbo Kalau ada uangnya Saya sarankan Sekalian beli Yamaha N-Max Turbo Tapi kalau uangnya terbatas Misalkan beli cash Kurang 4 juta Terus Pengen beli N-Max Ya wis ini N-Max Neo pun Bagi saya udah cukup Cuma memang Kalau misal Butuh akselerasi Lebih cepat Butuh tarikan Ataupun Butuh sensasi turbo Ya cuma ini jawabannya Mas sensasi turbo Bagaimana Nah Saat kita pencet Misalkan downshift ya Kita gas Saat downshiftnya lepas Motornya gini Nah Kayak di iklannya itu loh Dia akan lebih cepat gitu Seakan-akan sensasi turbo Oke Itu dia Cerita Ngalor ngidul Yang mungkin gak jelas ini Terkait Yamaha N-Max Neo Dan N-Max Turbo Ini komparasi langsung di Yamaha Data Jogja Harga Beda 3-4 jutaan ya Tergantung varian Untuk lebih detailnya ini Ada Contekannya Ini ya Loh Bisa di screenshot Dan Itu dia Cerita singkat dari Pertamaxity.com Mengenai opini pribadi Yamaha N-Max Neo Neo S Melawan Yamaha N-Max Turbo terbawah Semoga video singkat ini bermanfaat Jika ada pertanyaan Tengah video kali ini Bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah Dan sampai jumpa di video Selanjutnya Salam Maksimanya Salam sensasi turbo Untuk yang turbo Kalau yang Neo Ya mungkin sensasi baru Karena menggunakan mesin Yamaha Lexi LX155 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.